Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat wal afiah Nah di era pandemi ini Kalian harus tetap menjaga kesehatan Dan ingat patuhi protokol Yang dianjurkan oleh pemerintah Agar kalian dapat meminimalisir Penyebaran virus COVID-19 ini Baiklah Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini Alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu Agar pembelajaran Dan ilmu yang kalian dapatkan pada hari ini Barukah dan bermanfaat Berdoa sesuai agama dan Kreatinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Apakah hari ini masuk semua? Oke masuk semua Ibu senang sekali Karena kalian tetap diberikan kesehatan Dan diberikan kesempatan untuk bisa Melakukan pembelajaran pada hari ini Dalam keadaan sehat wal afiah Minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan Tentang suatu materi Apakah masih ada yang ingat Materi apa yang ibu sampaikan pada minggu kemarin? Tentang apa? Mungkin yang sebelah sana ingin menjawab Tentang? Gerak Betul sekali Minggu kemarin ibu menjelaskan tentang gerak Nah dari sini Apakah ada yang mengetahui Perhentian tentang gerak itu sendiri apa? Ayo silakan yang bisa Acungkan tangan kalian Silakan Oh mungkin yang sebelah sana ingin menjawab Oke Apa sih perhentian tentang gerak mbak? Gerak adalah Perubahan posisi Suatu benda Dari kerangka Acuannya Betul Jangan ragu-ragu dan takut Dalam menjawab Karena jawaban kalian yang salah Maka mari kita benarkan bersama-sama Yang penting Kalian harus tetap percaya diri Dan optimis bahwa Kalian bisa Nah anak-anak Apakah kalian sudah siap mengikuti Pembelajaran pada hari ini? Oke Jika sudah siap Tolong siapkan Buku dan juga alat tulis Di atas meja Yang akan kalian gunakan pada hari ini Dan meletakkan ke dalam tas kalian Peralatan yang tidak kalian gunakan Ingat Jika kalian membawa handphone Nonaktifkan handphone Selama pebelajaran berlangsung Agar tidak mengganggu kalian Ketika mendengarkan penjelasan dari ibu guru Fokus dan konsentrasi terhadap Apa yang ibu guru sampaikan terhadap kalian Oke Pada pertemuan minggu kemarin Apakah ada yang masih ingat Penjelasan apa yang ibu sampaikan kepada kalian? Mungkin di sebelah sana bisa menjawab Penjelasan apa yang ibu jelaskan pada minggu kemarin? Tentang gerak Bagus Tentang gerak Nah apa sih pengertian dari gerak lurus peraturan? Untuk lebih jelasnya Mari kita simak animasi berikut ini Terima kasih telah menonton! Setelah kalian menyimpan animasi Yang ibu tampilkan tadi Nah maka disimpulkan bahwa Gerak lurus peraturan adalah Perubahan posisi suatu benda Dari kerangka acuannya Dan juga memiliki lintasan yang lurus Dengan kecepatan yang konstan Dimisalkan ibu guru berdiri pada titik A Kemudian ibu berjalan pada titik B Nah itulah yang disebut dengan bergerak Lalu bagaimana sih pengertian bergerak lurus? Artinya gerakan tersebut memiliki lintasan yang lurus Nah kemudian jika gerak lurus beraturan Maka kecepatan yang dimiliki oleh suatu benda adalah konstan Dimisalkan suatu mobil A bergerak dengan kecepatan 20 meter persekon Dari A menuju kota B Kemudian mobil tersebut bergerak kembali Dari mobil B menuju mobil C dengan kecepatan 20 meter persekon Nah dari sana kita mengetahui Bahwa kecepatan dari jarak A menuju B Adalah 20 meter persekon Kemudian dari B menuju C Sama yaitu 20 meter persekon Rumus atau persamaan pada gerak lurus beraturan Adalah S sama dengan V dikalikan T Dimana S adalah jarak suatu benda V adalah kecepatan benda Dan T adalah waktu tempuh benda Bukti rumus tadi dari persamaan gerak lurus beraturan Akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Ketika terdapat sebuah benda yang bergerak lurus beraturan Maka yang kita cari adalah kecepatan benda Kemudian jarak benda Dan juga waktu tempuh benda Ibu akan membuktikan persamaan gerak lurus beraturan Yaitu S sama dengan V dikalikan T Dari mata pelajaran matematika Kalian sudah belajar materi, integral dan juga diferensial Nah implementasi dari integral dan diferensial Kita gunakan pada fisika Yaitu pada penurunan rumusnya Baiklah mari kita mulai pembuktian rumusnya Setelah ibu-ibu menjelaskan tentang pengertian dan konsep gerak lurus beraturan Marilah kita implementasikan persamaan tersebut dalam contoh soal berikut ini Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam Pada jarak 18 km dari arah yang berlawanan Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam Kapan dan dimanakah kedua mobil tersebut akan berpatasan? Saat ini kita akan menuju pada pembahasan soal Diketahui V1 sama dengan 72 km per jam Kemudian kita jadikan meter persekon sehingga V1 sama dengan 20 meter persekon V2 sama dengan 90 km per jam Kemudian kita jadikan meter persekon sehingga V2 sama dengan 25 meter persekon Kemudian jarak kedua mobil disembuhkan dengan PQ Yaitu sebesar 18.000 meter Kita asumsikan T merupakan titik di mana kedua mobil tersebut berpapasan Maka PQ sama dengan PT ditambah KIT Untuk mencari PQ Persamaan yang digunakan adalah V1T ditambah V2T Maka kita masukkan 18.000 sama dengan 20T ditambah 25T Maka 18.000 sama dengan 45T T sama dengan 400 sekon PQ sama dengan V1 dikalikan T Di mana T adalah 400 sekon Sehingga 20 meter persekon dikalikan 400 sekon Sama dengan 8.000 meter Kita jadikan kilo menjadi 8 km KIT sama dengan 25 dikalikan 400 sekon Sehingga dihasilkan 10.000 meter Dan kita jadikan kilometer menjadi 10 km Jadi kedua mobil tersebut berpapasan Setelah 400 sekon bergerak Yaitu setelah mobil pertama bergerak menempuh jarak 8 km Dan setelah mobil kedua menempuh jarak 10 km Itu saja yang ibu guru sampaikan pada hari ini Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini Dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih telah menonton!